Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada Redmagicom Merek Miyako Dicolok Tidak menyala Sama sekali Oke Ini modelnya Oke kita Cabut colokannya Yang kita siapkan adalah Obeng-obeng congkel-congkelannya Oke Selanjutnya kita balik Ya Oke ini ada bautnya Kita buka Bautnya Terkiri Oke ini Dicongkel terlebih dahulu Oke Seperti itu Oh iya Lanjut Disini ada Skrubnya Jadi ada yang Menggunakan skrub disamping Ada juga Tidak Oke tinggal Diambil Oke selanjutnya Ini di Selanjutnya ini Dicabut saja Oke Oke Kemudian kita balikan Balikan lagi Atas bawahnya Selanjutnya Kita perhatikan Disini ada Rice cooker Thermo fuse nya Disini Ini Thermo fuse nya Nampaknya ini Pernah diganti Oke kita ukur Menggunakan Avometer Kalibrasi terlebih dahulu Pakai Avometer Oke Kalibrasi Sampai nol Lalu kita ukur Tempelin Ini Dengan sini Jadi kalau kita tempelin Ujung dengan ujungnya Tidak bergerak Berarti putus Kalau bergerak Baru Oke Baru Jalan Baru Mesti dianggap Bagus Oke ini Tidak bagus Jadi kita putar Kita buka Dan kita putar Kiri Di bagian Disini Ini agak Keras juga Oke Kita lanjut Masalah Thermo fuse nya Kita sudah ada Penggantinya Seperti ini Berhubung ini Keras sekali Dan ini Tidak bisa dipaksa Kalau kita Memasukkan Untuk keluar Ini bisa patah Kalau patah Jalur elemen Heating Pemanasnya Heating atau Pemanas Untuk masaknya Maka Sudah tidak bisa Disambung lagi Sulit lagi Untuk disambung Kita Potong aja Duduk Oke Kemudian ini Sambungannya Kita potong lagi Karena memang Ini sudah patah Sudah putus Oke kita Sambung duluan Ini bisa kita Lipat Dan Kita Balikkan Seperti ini Ini kita bisa Lihat Ampernya Disini Derajatnya 150 derajat Celcius Dan kita Masangnya Agak besar Sedikit Agak besar Derajatnya Ini 250 derajat Ini Oke Gak apa-apa Yang penting Dia lebih Bisa menahan Panas agak besar Karena ini Sebagai Pengatur Panasnya Panasnya Oke Lanjut Kita Masukkan Pembusnya Lalu kita Ikat Kembali Kita putar Kita Delete Ini Oke Oke Kita Ikat Keras Keras Kan Tetangnya Sudah betul-betul Kuat Atau Bisa Juga Dilipat Saja Seperti Ini Ini Dilipat Seperti Seperti Baru Kita Jepit Lagi Oke Seperti Itu Ya Sudah Dilipat Ini Tinggal Di Isolasi Saja Oke Sebelum Kita Isolasi Kita Test Terlebih Dahulu Lepas Di sana Biarkan Seperti itu Dulu Sebentar Jangan Dipegang Selanjutnya Colokannya Sudah kita Siap-siap Untuk Colok Semoga Menurut Untuk Colok Oke Di sana Sudah Menyala Oke Oke Sudah Menyala Ya Oke Tekan Lagi Untuk Cook 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 Masak Ya Sebentar Beberapa detik Apakah Heatingnya Panas Apakah Kita Caput Aja Dulu Lalu Kita Cek Apakah Panas Ya Untuk Memastikan Panasnya Lebih Bagus Dibuka Aja Dulu Kita Cek Di Dalam Oke Panas Oke Berarti Sudah Dinyatakan Baik Tinggal Di Isolasi Ya Kita Isolasi Oke Isolasi Di Isolasi Ini Wajib Untuk Disolasi Sebab Kalau Tidak Disolasi Kita Bisa Konslet Kita Buka Aja Kita Buka Kita Bisa Potong Lagi Potong Lagi Selesinya Gencang Sengali Suara Mata Oke Sudah Di Isolasi Oke Kalau Sudah Seperti Itu Kita Pasang Kembali Dan Nutup Bawahnya Ya Seperti Ini Lalu Kita Sesuaikan Antara Lubang Ini Dengan Disini Karena Juga Nanti Nanti Akan Disesuaikan Ini Lubang Disini Oke 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 Kalau Sudah Tinggal Diputuk Sedikit Oke Sebaiknya Dipasang Aja Dulu Baut Kecil Disini Disini Agar Tidak Bergeser Geser Ke Tempat Lain Oke Dia Pukul Pukul Aja Oke Oke Ya Sudah Dikencangkan Lalu Kita Tes Ulang Lagi Ini Aku Yang Satu Oke Oke Ini Posisi Cook Ini Posisi Masak Cook Masak Ini Warm Oke Seperti Tidak Tekan Kebawah Masak Cook Tekan Ke Antas Warna Orange Warna Merah Masak Warna Orangenya Cook Hangat Oke Demikian Untuk Cara Perbaikannya Sangat Sederhana Sekali Tinggal Mengganti Thermofusenya Guys Oke Terima kasih Banyak Sampai Jumpa Lagi Pada Video Berikutnya Jangan Lupa Like And Subscribe Terima Terima Assalamualaikum Assalamualaikum